Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Lakhawla wa lakuh wa ta'atim wa binda'am alaikum Kita Bangsa Indonesia Sejatinya harus Bersyukur kehadirat Allah SWT Allah SWT Berikan Negara Yang Sejik Tidak seperti negara-negara Yang lain Orang bilang Jamrut dikatulis Kaya daratannya Kaya lautannya Sehingga kalau digali Dengan benar dan baik Ini insya Allah Untuk bisa mensejahterakan Seluruh masyarakat dan Rangsa Indonesia Lebih jauh daripada itu Bahwa Allah SWT Kita ala anugerahkan putra-putra bangsa Yang cukup baik Yang cukup cerdas Sehingga untuk membangun Indonesia Memiliki sebuah dasar negara Yang disebut dengan Pancasila Dengan Pancasila inilah Mereka bisa rukun hidup beragama Saya pernah diundang Atas dasar delegasi Indonesia ke negeri Thailand Mereka iri dengan kehidupan Mereka iri dengan kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia Sehingga mereka menginginkan kami datang ke sana Untuk berbagi pengalaman Bagaimana membangun kerukunan hidup beragama di negeri sana Di negeri jiran sana di Thailand pada saat itu Artinya apa? Bahwa Indonesia ini merupakan contoh Bagi bangsa-bangsa yang lain Kemudian yang ketiga Bahwa negara Republik Indonesia adalah Menganut demokrasi Dan demokrasi di Indonesia Tidak demokrasi seperti yang lain Yaitu demokrasi Pancasila Dimana bahwa keempat sila Di bawahnya itu Adalah merujuk kepada sila yang pertama Sila ketuhanan yang Maha Esa Artinya apa? Bahwa ketika kita menyampaikan aspirasi Harus bersumber kepada etika ketuhanan yang Maha Esa Hari ini subhanallah Negara Republik Indonesia ini Sedang dilanda aksi di mana-mana Dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali Negara yang sudah dibangun sedemikian rupa Hari ini hancur Padahal mayoritas daripada ajaran Daripada yang demo ini adalah Mereka-mereka dari agama Islam Mereka-mereka dari agama-agama yang lain Yang menjungjung tinggi etika Ketika kita Kembali kepada Ajaran agama Seperti di dalam ajaran agama Islam Untuk Menegakkan hak itu Harus dengan cara-cara yang hak Nasirul hak bilhak Menegakkan hak Itu harus dengan cara-cara yang hak Tidak boleh Nasirul hak bilbatil Menegakkan hak Dengan cara-cara yang batil Yang punya hak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Pemiliki keadilan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita menegakkan hak Menegakkan keadilan Tidak dengan cara-cara yang hak Tidak dengan cara-cara yang adil Maka yang akan marah kepada kita Pemilih hak itu sendiri Pemilik keadilan itu sendiri Adalah Allah subhanahu wa ta'ala 14 abad yang silam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Janganlah kalian Membuat kur Setakan di muka bumi Jadi artinya apa Ketika kita melakukan Demokrasi Diberbolehkan Untuk berkumpul Diberbolehkan Untuk berserikat Diperbolehkan Untuk menyampaikan pendapat Akan tetapi Dengan cara-cara Yang berakhlakul karimah Kalau tidak dengan cara-cara Yang berakhlakul karimah Maka pemilik hak Pemilik keadilan Akan marah kepada Penegak Keadilan Penegak Apa namanya Kebenaran Apabila tidak memakai Cara-cara yang benar Cara-cara yang hak Maka Tujuan Tidak akan sampai Sesuai dengan Yang diharapkan Kira-cara ini Ini himbuan daripada saya Kepada Sahabat-sahabat saya Sudara-sudara saya Yang akan Melakukan Demok Tidaklah Melalui Konstitusional Kemudahan Dan Tidaklah Berakhlakul karimah Demikian Bila itu Hadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih